Tepat di hari ulang tahunnya tanggal 6 Mei lalu, nampaknya menjadi salah satu hari yang sangat spesial untuk Sarah Wijayanto. Pasalnya, tanpa dirinya duga, sang suami tercinta Demian memberinya kejutan spesial dengan menghadirkan band favoritnya yaitu The Massive saat perayaan ulang tahunnya yang ke-39. Tepat kamu apa adanya, sepater natural nanti, aduh, gini aja deh, boleh gitu, boleh dibatuhin saya, boleh, yuk, satu, dua, tiga. Aku hidup di dunia, ingin tenang. Jadi pada tanggal kemarin, Mihin, 6 Mei kemarin, saya kasih surprise buat istri saya, yaitu band The Massive konser buat dia sendiri. Sendiri, benar-benar sendiri. Jadi ada tuh di Instagram saya, dimana saya kasih dia surprise band The Massive. Jadi awalnya memang dia udah bilang, pokoknya aku pengen dari The Massive datang. Terus tiba-tiba, di momen itulah, saya bohong sama dia kalau mereka gak bisa datang. Terus yang kedua, pada saat hari H itu susah. Karena saya harus di lokasi restoran tersebut, aksesnya agak cukup susah. Dimana cara itu, masukin mereka supaya Sarah gak tahu. Jadi saya bikin strategi dengan strategi versi sulap lah. Mengalihkan perhatiannya, mengarah ke sini supaya mereka bisa masuk. Tapi berhasil. Saya berhasil. Saya udah bukuin mereka dari tahun lalu. Karena memang saya gak mau, gak mau apa, jangan sampai momennya hilang gitu. Jadi takutnya pas kalau saya bookingnya hamilis dua bulan atau hamilis sebulan, waktunya kok gak bisa ada manggung segala macam. Ini gak saya jojo hari pokoknya, pokoknya. Anggal 6 Mei 2014 harus. Kasih Allah. Lalu bagaimana reaksi Sarah ketika mengetahui sang suami mampu menghadirkan band favoritnya tersebut di acara ulang tahunnya. Senang banget, sampai kayak anak-anak. Jadi nari-nari sendiri. Wah senang banget ya, gak bisa apa ya, gak ada kata-katanya gitu. Bener-bener materi, tas mahal ratusan juta, rumah, tanah, apa sekalipun hadiah itu gak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dia berikan. Enggak beneran, karena itu kan rasa ya, apa yang dirasain pada saat itu tuh sangat berharga. Jadi berharga, jadi gak ada nilainya. Dan apa harapan Sarah di pertambahan usianya kali ini? Ya semoga bisa terus berkarya produktif, menghasilkan karya-karya baru, bisa main film terus, Mudah-mudahan, terus bisa menulis buku lagi, menulis lagu, apapun. Yang paling utama sehat. Iya, itu udah pasti. Karena kalau misalnya sehat, udah sehat-sehat bisa ngelakuin apa aja. Iya, itu benar.